Selamat malam rekan-rekan semua, kita lanjutkan membuat sertifikat ramadhan menggunakan Corel Draw Penampakannya seperti itu, nanti untuk bahan-bahan dan templatenya ada di deskripsi, langsung saja kita pada tutorialnya Oke, seperti biasa, disini kita akan membuat file baru ya, ada file new Setelah itu, kita pilih disini ukuran standar 4 dengan satuan milimeter Kita setting CMBK, setelah itu silahkan klik dua kali di retangle tool Oke, kalau sudah disini pilih contour ya, klik saja Lalu disini kita masukkan ukurannya 8mm Kita klik inside ya, untuk contournya jadi ke dalam Kita pilih object, kita pisahkan dengan brick contour, group apart, otomatis menjadi berpisah ya Oke, digunakan contour supaya lebih presisi ya, untuk atas bawahnya Sekarang kita masukkan bahan-bahannya disini dua dulu, untuk palet warna dan masjid PNG berwarna hitam ya Kita masukkan dulu di tengah seperti ini Seperti biasa, caranya tidak ada yang aneh ya Kita buat cara standar saja yang membuat dasar Kita buat gradasi dengan interactive tool Disini kita bisa menggunakan airdropper, di klik pada palet warnanya Lakukan hal yang sama untuk warna putih Karena ini hanya basic saja, dengan cara yang sama Kita bisa membuat dengan produk-produk atau desain-desain yang berbeda ya Walaupun mungkin tidak begitu expert, tetapi yang penting bisa bermanfaat dan berguna ya Untuk sementara itu dulu Oke, kita buat gradasinya dengan bentuk radial seperti ini Setelah itu, untuk masjidnya kita tracking menjadi vector ya Detail logo Kita reduce bitmap Seperti biasa, mengubah bitmap menjadi vector supaya lebih di customisasi ya Kita klik OK Oke, kita tarik dulu ke bawah, yang atas Yang ini kita buang ya, karena vectornya sudah kita dapatkan Kalau sudah, ditekan B saja Kita sudah punya, dan sekarang kita perkecil Boleh di-drug atau dilakukan seperti ini Juga boleh Kita samakan dulu untuk kerata bawahnya ya Bagi rekan-rekan mungkin yang punya cara lebih baik atau lebih simple Bisa di-share boleh di-komentar Seperti ini Sekarang tinggal Oke, selanjutnya tinggal kita buat saja Di sini ada logo ya Logonya tinggal kita tarik Menggunakan pick tool Seperti biasa Kita bisa perbesar atau diperkecil Disesuaikan saja Kita tarik ke sebelah kiri Dari sertifikat ini Nanti bisa digunakan untuk logo pesantren atau logo madrasah Yang menyelenggarakannya Oke Selanjutnya Kita akan buat sebuah cahaya ya Menggunakan gradasi seperti ini Setelah digunakan Ellipse tool Kita pilih Di sini ada radial ya Dengan interactive tool Oke Kalau sudah Hilangkan outline-nya Dan sekarang Digunakan Untuk Warna di sini Kita pilih Dengan mode Color.g Kita bisa di duplikat Dengan di drag Lalu di klik kanan Seperti itu Mudah sekali Tinggal Kita perbanyak Dengan ukuran yang berbeda Sekedar Pengetahuan Bahwa Di dalam Warna Atau objek itu ada yang istilah Blending mode ya Jadi Warna itu akan Berubah ketika dengan Bertemu warna lain Seperti Soft light Atau overlay Atau Juga ada seperti tadi Ada burn Ada Color Dot Seperti tadi ya Jadi Silahkan teman-teman Bisa explore sendiri Untuk Mode-mode itu Karena nanti berguna ya Oke Disini Kita tinggal Di duplikat Atau Di Perbanyak Saja Atau Bisa Lebih mudah Kita group Oke Tinggal Di copy Lalu Di Pastikan Saja Seperti itu Kita bisa Di drag Oke Selanjutnya Nah Disini Kelihatan Bahwa Ketika Bertemu Dalam Sebuah Warna putih Itu Tidak kelihatan Tapi dengan Warna hitam Itu akan Menjadi Warna yang lain Jadi Usahakan Tekan-tekan Juga Explore Tentang Blending mode Oke Selanjutnya Kita akan Menggunakan Text ya Text disini Mulai dari Judul Sertifikat Dan juga Ada nomor Sertifikat Juga ada Deskripsi Dan tidak Lupa Nilai Dari Kriteria Peserta Kegiatan Ramadan Juga ada Legalitas Atau Validasi Dari Sertifikat Tanda tangan Dari Panitia Atau Ketua Pelaksana Dan Sekretaris Biasanya Untuk Tulisan Disini Rekan-rekan Yang Berbahagia Sepertinya Tidak Terlalu Halus Banyak Dijelaskan Karena Pada dasarnya Kita hanya Menggunakan Text tool Saja Juga Memilih Jenis Pond Yang Kita Inginkan Tentunya Pond Yang digunakan Untuk Tulisan Sertifikat Biasanya Berjenis Script Biasa Bisa Menggunakan Brush Script Atau Disini Saya Menggunakan Putura Untuk Tulisan Dan Menggunakan Rahayu Script Teman-teman Nanti bisa Di Download Untuk Bahannya Di Deskripsi Ada link Downloadnya Dengan Desensi Personal Use Sepertinya Untuk Tulisan Saya Percepat Saja Karena Supaya Tidak Membuang Buang Waktu Juga Kuota Tentunya Tinggal Kita Dirapihkan Saja Sebagaimana Anda Menggunakan Tulisan Di Aplikasi Pengalah Kata Seperti Microsoft Word Silahkan Disimak Saja Push Tapas Satu Hap Tapas 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati